bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajar bahasa Arab kita ada pun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang berbahasa Arab, tanya jawab terkait profesi atau dalam bahasa Arab yang disebut al-wazaif 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 ini jama' daripada kata wazifah, jadi wazifah artinya profesi al-wazaif artinya profesi-profesi baiklah untuk menanyakan pekerjaan jadi di dalam bahasa Arab untuk menanyakan pekerjaan biasanya yang sering kita pakai adalah ma-za-ta'amalu atau ma-za-ta'amal nah ini secara kata-perkata sebenarnya artinya apa yang sedang kamu lakukan atau apa yang sedang kamu kerjakan tetapi yang dimaksud disini adalah kerjaan atau profesi apa yang sedang kamu lakukan nah ini yang dimaksud nah ini perlu kita ketahui ma-za-ta'amal ma-za-ta'amal ini tidak sama dengan ma-za-ta'f'al nah mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar kata ma-za-ta'f'alu nah itu berbeda artinya kalau ma-za-ta'amalu ini artinya apa yang sedang kamu lakukan dalam artian menanyakan profesi nah tetapi kalau ma-za-ta'f'alu ini artinya aktivitas saat ini itu apa entah misalkan kalau kita ditanya ma-za-ta'f'alu berarti akra'ul kitab ma-za-ta'f'alu akra'ul quran ma-za-ta'f'alu soli misalkan nah tetapi kalau ma-za-ta'amalu ini artinya menanyakan pekerjaan saat ini profesinya saat ini apa nah itu yang dimaksud nah maka nanti jangan salah ya jangan terbalik antara ma-za-ta'amalu sama ma-za-ta'f'alu ini artinya berbeda oke kita lihat tadi sudah kita jelaskan untuk menanyakan profesi kita menggunakan ma-za-ta'amalu nah sebenarnya ada dua caranya menanyakan profesi nanti kita akan jelaskan satu persatu contohnya ini adalah salah satu profesi yaitu guru mudarris bahasarnya mudarris nah kalau untuk menanyakan profesi guru misalkan kita bisa katakan seperti ini ma-za-ta'amalu nah contohnya misalkan orang bertanya kepada kita ma-za-ta'amalu artinya apa kerjaan kamu maka kita jawab a-amalu mudarrisan a-amalu mudarrisan artinya apa aku bekerja mudarrisan sebagai seorang guru a-amalu mudarrisan sekali lagi aku bekerja sebagai seorang guru atau bisa juga kita sebutkan ma-wazifatuka ma-wazifatuka artinya apa apa profesimu wazifatuka profesimu nah seperti itu nah maka kita jawab ana mudarris ana mudarris aku adalah seorang guru nah jadi sederhana ya untuk menanyakan pekerjaan di dalam bahasa Arab kita bisa menggunakan ini kita bisa menggunakan ma-za-ta'amalu atau ma-wazifatuka kemudian kita juga bisa menjawab dengan dua cara kita bisa menjawab a-amalu mudarrisan a-amalu ana mudarris seperti itu kemudian disini ada beberapa contoh profesi ya disini misalkan sohavi atau sohavi nah ini artinya wartawan ini ada mumarris perawat tobib dokter artinya kalau orang tanya misalkan ma-za-ta'amalu a-amalu tobiban ma-wazifatuka ana mumarris ma-za-ta'amalu a-amalu sohafian misalkan seperti itu nah selanjutnya ini profesi lain ada mi'mari mi'mari artinya arsitek ya arsitek ma-za-ta'amalu a-amalu mi'marian ma-za-ta'amalu a-amalu najjaran ini tukang kayu najjar bahasa Arabnya kemudian petani fallah ma-za-ta'amalu a-amalu fallahan atau ma-wazifatuka ana fallah seperti itu selanjutnya kita lihat profesi lain ada syurti syurti artinya polisi nah polisi ma-za-ta'amalu ana syurti atau a-amalu syurtian ma-za-ta'amalu a-amalu tobakhan ini tukang masak ya shape juga bisa tobak atau koki seperti itu tobak ma-za-ta'amalu ana tobak atau a-amalu tobakhan nah ini yang paling gampang yang paling sering kita dengar ya talib talib artinya siswa atau mahasiswa juga bisa dikatakan talib tapi kita kasih jamiah talibul jamiah nah ini saja contoh bagaimana cara menanyakan pekerjaan dan juga beberapa contoh pekerjaan di dalam bahasa Arab oke gampang ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih